Intro Hai Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya, Tri Hartanto Di video kali ini saya mau service motor Itu motor saya Kalian saya mau ganti Nih, terus saya kasih unjuk cara tutorialnya Masang Ini apa bang? Gearbox ya bang? Gearbox speedometer Sama service injeksi Sama service injeksi Dengan kairan kimpus Ini lumayan penting kalau misalkan kita naik motor Biar kita tahu kecepatan kita berapa Jangan lu nanti ngebut-kebut aja Selama ini nanti saya kasih tahu tutorial Pasang ini nih Karet Ini yang kalau teman-teman sering lihat Itu bunyi ceteng-ceteng Itu nanti Dari Karet standar tengahnya Udah Udah aus kayaknya Nanti kita ganti ini Oke Jangan lupa subscribe 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 ya guys Biar saya semangat bikin kontennya Oke Langsung aja Ini Jadi kita nggak usah tunis sama ilmu Betul tuh Sasi aja Ini caranya Ini alat dengan busnya sendiri Ini bisa Ini kita bikin sendiri Tolong belikan karena manat Ini cairan ini Kalau untuk Matic Bebek 40ml Matic bebek 40ml Jadi otomatis Bang kayaknya ini gasnya belum langsam deh Lu nggak langsainin dulu gasnya Enggak nanti aja Tenang aja Nanti di setel Oh iya Oh sorry Setel ya Dia ini terus lari ke injekter Langsung jadi nggak usah bongkar-bongkar Langsung Di ahas juga gini kan ya bang Lama Ahas juga kayak gini caranya Ini panduan yang bener Buat servis motor Injeksi Injeksi tuh begini Kenapa? Karena kalau dibuka-buka Trotel bodinya Itu sering terjadi error Di sensornya Misalnya TPS-nya Atau ESD-nya Tuh Atau kadang-kadang Soket kabelnya Pada Nggak nge-plug Itu pengaruh banyak Tuh kalau dibongkar-bongkar Tuh ISP Ngaruh Soket-soket yang ngaruh Di servis menggunakan Inpus Itu ada cairan khusus Yang bisa membersihkan Ruang bakar Injektor Sama trotel bodi Oh trotel bodi Itu penting Tidak berikut tanggi ya Kalau tanky itu ada khusus cairan lagi Oke Kalau tanky beda Ini beda sama ini Oke Mantep Tuh Tuh Ya yang gua bilang Gede kuat sikit Iya gede Ini kalau gede Ini ada kabel Nah Atau lubangnya kotor Ketama Oke tuh Ntar kita cari lagi nih Ini kita kecilin dulu nih Kita kecilin lagi Oh dari sini doang Eh ozen bang Mati Matiin Mati Matiin Sudah mati saya bang Tentang kabel ini Tentang kabel ini Misalkan gas nya nyala tuh Ada trap eh gas nya kenceng tuh adanya Trouble ya bang Apanya bang DSC DSC apa tuh ide speed control ide speed control itu buat apa sensor-sensor itu nanti ngasih perintah ke ecu Oh gue tahu-tahu yang pernah gue bahas di iya 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 jadi dia nanti dari oke oke Oh iya bener tuh ada pernya kecil ini dibersihin aja permukaannya semua Oke dipersih ini pakai bensin bisa gitu pakai ini aja cairan yang lembut Oh pakai cairan yang lembut ya misalnya Injector cleaner Injector cleaner Oke ini gue buka juga sekalian namanya ini TPS what total position sensor Oh jir ini yang ngatur buat bukaan point di Injector Oke Oke throttle position sensor possession center ini ISP ini yang banyak-banyak langsamnya besar juga kalau injeksi tuh begitu dia beda sama karburator ya Bang ya kalau ini dia ada komponennya banyak nanti buat kecilnya ada puteran puteran udara eh ya puteran besar kecilnya udara yang dipasok Oke itu ini namanya baut setelan langsam baut setelannya tuh dia terbuat dari plastik hati-hati ya nggak patah kalau keras bisa produksi terlalu jangan langsung main puter Oh iya biasanya kalau main puter dia patah karena dia keras kertas ya Oke itu guys tuh bahan kotor nempel di kotoran semua tuh oh iya tuh nih dia mampet lubang-lubangnya makanya dia nggak normal itu ganti apa Bu bahan-bahan pasang pan aja ini bersih pakai kartunya selamat menikmati pernya juga ngaruh ya bang ngaruh kalau ada ini nanti baliknya gak masukin banget habis motor tuh ini kotor banget iya itu kelihatan kotor tadi oke 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 temen-temen kalau misalkan pada nanya bengkelnya dimana sih bang bengkelnya dimana sih bang nah patokannya Masjid Augusto ini nih belakang saya ini masjid Augusto pinggir jalan nah bengkelnya diseberang ada sebelah kiri ini dia bengkelnya tuh nah itu bengkelnya ya kalau temen-temen pokoknya patokannya Masjid Raya Augusto udah tinggal nanti ada perilai motor udah kesitu aja kalau mau servis atau ganti-ganti insyaallah murah dan keren lah berkah dan temen-temen bisa kalau misalkan nunggu sholat tinggal ke Masjid yang di belakang tadi kita balik nih gasnya mungkin dia agak lama masih ngegas baliknya lama jadi saya mau ganti tali gas roto-roto terus saya kasih unjuk tutorial cara pasangnya ini harganya sekitar Rp90.000 tapi saya dapat harga lumayan malas Rp135.000 kacau tapi gak apa-apa lah daripada gak ada karena gak balik gas saya tuh putus so ini harus ganti karena tadi gasnya gak balik pas digaskan oke yuk kita lanjut pasang aja oke kita pasang yuk yuk pasang yuk masukin 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 situ masukin lagi tuh larik ke bawah mahal sekali anda ya tapi gak apa-apa lah 7 tahun gue baru ganti 7 tahun kan ini motor so oke lah ori nih oke udah entok loh hello hello Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton